Hai sahabat Asvin, selamat datang di Podcast Biru, Bincang Seru, Powered by Astral Financial. Aku Sintia, dan hari ini kita udah kedatangan pemain timnas sepak bola Indonesia, ada Nadeo. Halo Nadeo, dan juga ada Ramadan. Halo Ramadan. Nah, hari ini kita akan mengulik lebih jauh tentang mereka berdua, hanya di Podcast Biru, Bincang Seru, Powered by Astral Financial. Nah, selain pertanyaan dari aku nih, Nadeo, sama Ramadan, kita hari ini juga akan jawab pertanyaan dari sahabat Asvin, yang udah komen di kolom komentar IG at Astral Financial. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Ready ya guys ya? Iya, iya. Oke, pertanyaan pertama, apa sih rasanya jadi pemain timnas bertanding mewakili negara sendiri? Mungkin boleh dari Ramadan dulu kali ya? Gimana perasaannya jadi pemain timnas? Ya, tentunya sangat senang sekali ya bisa dipanggil timnasional Indonesia, karena memang semua pemain di Indonesia kepingin masuk timnasional Indonesia. Dan kebanggaan tersendiri buat saya bisa dipanggil timnas. Jadi privilege ya untuk bermain di timnas. Oke, kalau dari Nadeo? Ya, perasaannya sangat luar biasa ya, apalagi kita bisa membela negara kita, mewakili negara kita untuk berkancah di level internasional. Pasti ada tanggung jawab lebih yang kita bawa di sini dan ya berharap bisa menampilkan terbaik di setiap pertandingannya nanti dan bisa membawa timnasional Indonesia sepak bola ke level yang lebih bagus. Oke, keren banget. Kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Kapan pertama kali kalian tertarik untuk main sepak bola? Dan kenapa? Tertarik sepak bola sih pasti dulu dari kecil ya, dari seingat saya waktu itu saya masih kelas 4 SD kalau nggak salah ya. Seingat saya jadi sudah suka main bola, main bola di kampung gitu kan sama teman-teman. Terus lama-lama ya bersyukur sekarang bisa sampai di tim nasional Indonesia. Oke, keren banget. Kalau dari Ramadan? Ya, kalau saya dari kelas 3 SD sih memang kayak Bang Nadeo juga main bolanya dari kecil, dari teman-teman juga dari kampung. Dan berjalannya waktu saya bisa menjadi pemain bola profesional dan Alhamdulillah saya bisa dipanggil ke tim nasional Indonesia. Berarti dari SD udah pengen main bola gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau mau jadi pemain tim nas nih, ini mungkin banyak yang nanya tapi nggak ketemu jawabannya ya. Ada nggak sih pendidikan khusus yang harus ditempu? Let's say kayak misalnya S1 atau harus lulus SMA dulu kah atau gimana? Ya, kalau pendidikan khusus sih pada dasarnya tidak diwajibkan. Setahu saya tidak diwajibkan untuk menjadi pemain profesional. Apalagi di Liga Indonesia emang tidak diwajibkan untuk memiliki pendidikan yang reseh, yang tinggi gitu kan. Jadi, tapi untuk sekarang menurut saya pendidikan itu juga sangat penting. Jadi, alangkah lebih bagusnya kalau kita juga berpendidikan yang bagus bisa katakanlah sarjana atau S1. Minimal S1 itu udah menurut saya udah lumayan udah bagus. Kalau bisa lebih bagus lagi ya pasti lebih bagus lagi gitu kan. Yang paling itu aja sih. Jadi, tidak ada terkhusus harus pendidikan seperti ini, seperti ini. Tapi tetap krusial. Iya, betul. Oke, kalau dari Ramadan? Iya, mungkin menurut saya nggak dinilai. Maksudnya dari kita harus masuk S1, S2 dulu baru kita menjadi pemain tim nasi Indonesia. Mungkin dari setiap orang berbeda mungkin. Kalau misalnya saya memang jalur saya dari sepak bola mungkin kepilihan dari situ. Jadi, ada jalur khusus masing-masing gitu ya. Nah, harus nggak sih ikut pelatihan SSB tertentu gitu untuk masuk ke tim nasi Indonesia? Untuk pelatihan SSB gimana ya? Jadi, bisa dibilang sebenarnya tidak ada rules khusus gitu ya. Tidak ada aturan kamu harus SSB supaya bisa tim nasi. Cuman, jalannya harus melewati itu gitu. Jadi, emang jenjangnya tuh harus melalui sekolah sepak bola, SSB itu tadi. Terus, mungkin ada nanti seleksi akademi atau mungkin klub-klub gitu kan. Jadi, SSB itu untuk batu loncatan atau jembatan untuk ke jenjang berikutnya. Jadi, biar bisa dilirik sama mungkin telescouting atau seperti lu. Oke, jadi perlu ada juga ya SSB itu ya? Iya, sangat. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Apa sih momen yang paling memorable atau yang paling nggak bisa dilupain waktu kalian membela tim nasi Indonesia? Mungkin boleh dari Ramadan dulu. Kalau menurut saya, first debut sih. First debut? Iya, dipanggil tim nasi Indonesia pertama kali di Bandung. Di Bandung. Waktu itu lawan apa? Lawan Krakow. Krakow. Iya, Krakow. Gimana pengalamannya di situ? Ya, karena baru pertama kali dipanggil sih sangat senang sih bisa bermain di tim nasi Indonesia. Oke. Kalau dari Nadeo? Ya, pastinya pasti pemanggilan pertama itu sangat berkesan ya. Apalagi dulu waktu masih belum tahu apa-apa gitu kan. Wah, dipanggil tim nasi pasti senang gitu kan. Dan momen yang paling tidak terlupakan sih menurut saya waktu Mitsubishi Cup AFF tahun 2022. Waktu itu kita semifinal melawan Singapura. Terus di menit akhir saya bisa menepis tenang penalti dari pemain lawan. Dan Alhamdulillah kita bisa memenangkan pertandingan itu dan bisa lolos ke final. Oke, keren banget. Pertanyaan berikutnya. Buat Nadeo dulu ini ya. Gimana rasanya dipanggil tim nasi kembali? Karena kan sebelumnya sempat absen ya. Kalau nggak salah selama 7 bulan. Nah, sekarang kan udah comeback nih. Gimana perasaannya? Pasti senang dong. Apalagi dipanggil negara kita lagi untuk membantu tim nasional Indonesia menjadi lebih baik. Pasti senang. Dan pemanggilan itu kan semua atas dasar pelatih ya. Jadi pasti pelatih tahu mana yang bagus untuk timnya. Formula bagus untuk timnya. Jadi ketika dipanggil ya berusaha maksimal. Ketika belum dipanggil ya berusaha maksimal lebih lagi. Supaya bisa balik lagi ke timnas. Oke, keren. Pertanyaan buat Ramadan sekarang ya. Apa sih tips buat menjadi striker yang tajam? Terus berlatih sih menurut saya. Terus berlatih. Terus asah kemampuan kamu. Kalau misalnya kamu kekurangannya di mana. Terus kamu latih itu terus. Dan tentunya sebagai striker memang kita harus punya insting goal sih. Dan pergerakan-pergerakan yang membuahkan goal. Dan terusnya intinya tetap bekerja keras dan selalu fokus. Jadi tetap evaluasi ya. Tetap evaluasi. Oke. Nadeo kasih tips juga dong. Untuk penjaga gawang. Gimana jadi keeper yang keren gitu. Yang kece. Kan sekarang Nadeo nih kayaknya lagi banyak yang fans nih gitu ya. Di social media gitu ya. Boleh dong kasih tips and trick. Banyak yang fans, banyak juga yang gak ngefans. Ada dua-duanya ya. Ya kalau tipsnya sih untuk jadi penjaga gawang sih. Ya pasti harus punya ketenangan yang lebih dari pemain lainnya. Kita harus bisa nge-lead juga di belakang. Karena yang bisa melihat seluruh lapangan tuh pasti dari belakang kan. Jadi itu sih yang pokok-pokoknya untuk jadi seorang penjaga gawang tuh seperti itu sih. Meskipun masih banyak lagi yang harus dipelajari. Dan ya intinya tetap berlatih. Tetap fokus, bekerja keras. Jadi fokusnya di kerja keras ya dua-duanya ya. Oke. Nah kalau misalnya tadi kita udah nanya pertanyaan dari Asra Financial gitu ya. Nah kita juga ada nih pertanyaan dari sahabat Aspin. Yang udah komen di Instagram kita di at Asra Financial. Kalau pertanyaan seputar sepak bola rasanya kan udah biasa ya. Kayaknya itu gampang banget lah gitu buat dijawab sama Nadeo sama Ramadan gitu ya. Tapi sekarang kita mau nanya ke field financial. Oke. Pertanyaan pertama nih. Penting gak sih menurut kalian pemahaman seputar financial? Coba dari Ramadan. Penting sih karena memang kita gak tau nih main bolanya sampai kapan. Tapi kan kita harus punya tabungan, investasi. Itu sih yang penting bagi saya buat pemahaman tentang financial. Berarti untuk rencana yang lebih panjang ya. Oke. Kalau dari Nadeo? Kurang lebih jawaban saya sama sih. Apalagi saya sudah berkeluarga sekarang. Pasti harus mikir ke depannya. Apa yang bagus buat keluarga saya. Terus untuk investasi juga. Dan apa ya. Asuransi penting juga mungkin kan. Asuransi penting juga. Untuk ya lagi-lagi balik ke keluarga dan diri kita sendiri. Karena betul yang dikatakan Sananta tadi. Main bola kita tidak tau sampai kapan. Dan tidak ada jaminan di situ. Jadi alangkah lebih baiknya kita bisa mempersiapkan dari sekarang. Oke. Nah tadi udah sempat di mention ya. Tentang asuransi gitu kan. Apalagi kan dua-duanya pemain sepak bola, atlet gitu. Tentu punya resiko tersendiri ya. Jadi seorang atlet gitu. Menurut Nadeo dulu nih. Asuransi apa sih yang wajib dimiliki sama pemain sepak bola? Ya pasti kalau asuransi kita fokus ke badan atau diri kita masing-masing. Ya karena itu aset kita. Entah itu tangan, kaki. Ya menurut saya sih keseluruhan. Jadi badan kita tuh sangat penting untuk diasuransikan. Dan di klub kita masing-masing pasti sudah ada asuransi tersendiri sih. Oke. Kurang lebih seperti itulah. Jadi sudah terproteksi. Sudah terproteksi sendiri gitu. Oke. Kalau dari Ramadan? Jawabannya sama sih. Keseluruhan sih. Memang penting. Kita kan apa aset-aset kita nih seluruh badan sih mbak. Sangat penting bagi kita. Karena kita nggak tahu setiap bermain, setiap apa, ada cedera atau apa. Kita harus punya ya itu. Oke. Tapi ada bagian tubuh tertentu nggak yang diasuransikan? Let's say kalau misalnya namanya striker gitu. Apakah tertentu kayak kaki gitu yang wajib banget diasuransikan gitu. Ada nggak? Ya, kaki sih. Kaki, kepala. Kepala dan kaki. Kepala dan kaki ya. Oke. Kalau dari Nadeo? Saya sih sampai sekarang belum ada untuk terkhusus ya. Tapi setelah mendengar dari kakaknya ini kayaknya perlu juga sih. Perlu juga ya spesifik ya. Spesifik gitu kan. Oke. Pertanyaan berikutnya. Tadi kan udah disebutin sama Nadeo, sama Ramadan juga bahwa kalau pikir panjang tuh kayaknya ada instrumen finansialnya banyak ya. Ada investasi, ada asuransi. Nah, menurut kalian berdua, investasi apa yang paling menarik untuk pemain sepak bola? Kalau saya sih nggak neko-neko sih. Jadi properti udah paling aman kalau menurut saya. Properti udah paling aman sama, ya kalau bisa bikin bisnis kecil-kecilan nantinya. Semoga aja. Semoga aja. Semoga terkabul ya. Oke, kalau dari Ramadan? Ya bener. Apa kata Mas Nadeo, properti sih yang lebih penting lebih aman. Properti. Oke. Berarti saat ini udah mulai investasinya di properti gitu ya? Ya. Alhamdulillah. 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 Oke. Berarti dua-duanya juga udah melek ya soal investasi juga. Oke. Itu tadi pertanyaan seputar finansial. Nah, sekarang datang juga nih pertanyaan dari sahabat-sahabat Asvin yang udah komen di IG kita. Pertanyaan pertama dari atjanuar.andika. Nadeo dan Ramadan, kalau misalnya kalian bukan jadi pemain sepak bola, apa sih pekerjaan impian kalian? Saya misalnya mau kerja di Astra gitu, siapa tau kan jadi bos gitu. Kalau dari ramadhan? Kalau dari ramadhan? Aduh, gimana? Berarti konsisten, keren. Tidak. 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 Jika kamu bisa memilih 1 makanan yang jadi makanan resmi untuk pemain tim NAS, kira-kira kamu akan pilih makanan apa? Wow. Ini yang sehat apa yang nggak sihat nih? Boleh, dua-duanya. Makanan sehat dulu coba. Makanan sehat ya? Eh pasta sih. Pastas. Kalo nggak sehat... Waduh, banyak banget lagi. mostbocor lagi. Boleh dong spil-spil. Sayur masakan mama. Sayur masakan mama. Jawaban paling aman ya? masakan mama kalau dari ramadhan yang sehat nih ya sehat yang sehat paling ya buah-buahan salat mungkin buah-buahan salat kalau yang tidak sehat si gorengnya masih sehat ya cilok mungkin seblak-seblak suka seblak enggak 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 gitu nawarin kan tanya ya siapa suka seblak Oke itu ya tadi jawabannya Diana pertanyaan berikutnya dari Nizar vanlana gimana suka dukanya dalam membela timnas Indonesia dan mohon kasih tips agar permainan bola itu bisa enak dilihat oleh mata kita coba dari nunjuk-nunjuk masadew bisa di ini gimana suka dan dukanya dalam membela timnas Indonesia dan mohon kasih tips agar permainan bola itu bisa enak dilihat oleh mata negara kita ya suka dukanya sih pasti balance ya aja sukanya ketika kita bisa mewakili atau membantu negara kita sendiri untuk bertanding gitu dengan melawan negara-negara lain apalagi menghasilkan kenangan yang bagus atau berbuah hasil yang bagus prestasi yang bagus ya pasti tuh jadi sukanya kita dukanya ya pasti ketika kita bermain kurang maksimal mungkin atau tidak sesuai harapan dari masyarakat Indonesia khususnya itu dukanya disitu sih dan untuk tips ya tips untuk bermain bagus ya ikuti instruksi pelatih aja udah paling aman itu oke kalau deh Ramadhan ya mungkin senangnya kalau misalnya kita memberikan pertandingan yang terbaik dari menurut saya sendiri ya kalau misalnya kita memberikan yang terbaik mungkin kita senang terus kalau misalnya kita nggak top perform nih misalnya lagi mungkin itu sih yang lukanya ya tipnya mungkin ya apa yang kata yang dikatakan Mas Nadeo instruksi pelatih harus kita jalani dan mungkin selalu fokus sih Oke jadi kuncinya di fokus dan juga instruksi dari coach ya dari pelatih Oke terima kasih Nadeo dan juga Ramadhan udah menjawab semua pertanyaan dari aku dan dan juga dari sahabat Aspin terima kasih juga untuk kalian yang udah nonton jangan lupa like subscribe dan komen di channel ini dan pastinya harus support terus sepak bola Indonesia terima kasih ya